diketin handphone nya oke kita langsung halo semuanya kembali lagi bersama saya dan bertemu lagi dengan saya di channel Adibon kali ini saya memindahkan data dari iphone saya yang lama ini ke iphone saya yang baru transfer data yang saya pindahkan kali ini adalah menggunakan iphone 10 atau iphone 10 data semuanya foto dan video akan saya pindahkan ke iphone saya yang baru iphone 10s max cara yang saya gunakan kali ini tidak menggunakan komputer sama sekali saya hanya membutuhkan fasilitas AirDrop, Bluetooth dan Wi-Fi dari masing-masing iphone ini saat iphone baru ada di samping dari iphone yang lama iphone lama akan mengenali bahwa ada iphone baru yang sedang mau disetting ulang lalu kita pilih saja lanjutkan nah setelah lanjutkan akan keluar berupa kode barcode dari iphone baru lalu kita lihat di iphone lama tampilan berupa kamera kita tinggal scanning menggunakan kamera dari iphone lama ini ke iphone kita yang baru kita langsung foto kamera arahkan kameranya ke gambar tersebut scanningnya sangat cepat sekali jadi kita tunggu sekarang handphonenya kita taruh dulu kita letakkan persis di sampingnya tidak boleh jauh-jauh ya kita tunggu iphone nya sedang menunggu tunggu sebentar lalu kita masukkan kode sandi dari iphone lama yang ini oke kita masukkan sekarang passwordnya password dari password iphone yang lama lalu kita pilih wifi yang terkoneksi dengan jaringan yang sama dari iphone yang lama lalu kita masukkan kode lalu kita masukkan password wifi kita ya langsung kita masukin lalu kita tekan aja gabung kita tunggu bentar sampai proses kelar lalu kita tunggu prosesnya beberapa saat sampai aktifasi dari iphone kita yang baru selesai diperlukan butuh waktu yang memang sangat lama untuk aktifasi ini kita tunggu saja beberapa saat sampai kelar oke di bagian paste id ini kita bisa lewatkan saja transfer data dari iphone lama ke iphone yang baru jika anda pindah dari iphone lama anda dapat mentransfer semua data dan pengaturannya langsung ke iphone ini jaga agar iphone anda lainnya berada di sekitar dan terhubung ke daya listrik hingga transfer selesai oke perkiraan waktu sampai satu jam kurang lebih oke keduanya nanti akan kita tolukan listrik sekarang kita lanjutkan kita tekan ini kita tunggu beberapa saat sampai kelar oke setelah kita tunggu keluar tampilan hello ini kita buka dan kita masukkan password dari iphone yang lama oke di agreement ini kita langsung pilih setuju saja kita klik setuju lanjutkan setuju pengaturan kilat lanjutkan apple watch lanjutkan saja analisis app bagikan kepada pengembang lanjutkan pokoknya semua lanjutkan kita tunggu dulu sebentar jadi prosesnya ini kita tunggu selang beberapa waktu kita tunggu sampai selesai memang butuh sangat lama untuk proses seperti ini jadi kita tunggu saja jadi biar prosesnya aman ini iphone nya saya colokin ke listrik jadi biar prosesnya tidak terganggu karena baterai habis jadi keduanya akan saya colokkan dengan listrik kalau sudah dicolok kita bisa tinggal kita bisa rebahan dulu sambil menunggu proses selesai secara otomatis kita tunggu saja akhirnya proses transfer data sudah selesai dari perpindahan data iphone 10 ke iphone 10s mac dengan menggunakan metode transfer langsung tanpa menggunakan komputer tanpa menggunakan iCloud mari kita lihat sampai passwordnya pun berpindah semua pengaturan juga pindah ini kita coba kita lihat hasilnya setelah proses ini proses transfer ini selesai sampai kunci iphone passwordnya pun sama semuanya berpindah semua pengaturan posisi aplikasi posisi icon icon nya iCloud nya semua berpindah tanpa terkecuali semua sudah selesai semua sudah berpindah semua sudah oke dan kita tinggal pindah ke iphone kita yang baru demikian tips dari saya semoga bermanfaat untuk semua berguna untuk semua terima kasih wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.